dan kemudian kita juga harus tahu juga ya patologi yang menyebabkan kejadiannya hipoksia pada paru ya jadi kan hipoksia kan udah tau ya jadi kehilangan oksigen di dalam jaringannya nah kita tuh harus tahu dulu ya ini paru normal tuh ya mikroskopiknya gini sini ada saluran ini bronchiolus juga ada aveolus ini kan ya ini aveolus kan ini aveolus ini juga ada kapiler ini kan ada kapiler ya yang dimana seharusnya kalau normalnya itu kan dia ventilasi ini kan ventilasi ya ini perfusinya seharusnya ventilasi sama perfusinya itu normal efeknya itu peperkinya itu normal tapi kalau misalkan ada terdapat gangguan seperti emphysema fibrosis paru, edema paru, asma dan ARDS, covid yang lagi booming dan lain-lain itu ya terganggu ya VK-nya terganggu, VK mismatch namanya kan coba cari aja ya VK mismatch banyak nah kemudian ini contohnya ya ini emphysema ya emphysema itu disebabkan oleh kerusakan di aveolusnya ya yang dimana tuh nanti dia area permukaan aveolusnya itu jadi terganggu ya untuk perutukaran oksigen ya oksigen karbon dioksida jadi dia ya bisa sih ketekanan partial oksigennya itu normal atau rendah ya karena dia ada gangguan di aveolusnya ya menyebabkan ya ini oksigennya itu jadi rendah gitu kan dan juga fibrosis paru ya fibrosis paru itu disebabkan oleh apa? disebabkan oleh penebalan ya di membran aveolusnya ini kan penebalan ini kan membran aveolusnya ya ini membran aveolusnya ya ya karena karena terdapat penebalan pada membran aveolusnya jadi dia ya bilangan kompensi paru ya yang akan menyebabkan rujanya ventilasi alpilusnya kan jadi menurun jadi dia sulit untuk sulit untuk inspirasi ya kalau dia soalnya kan dia kan termasuk ini ya paru-paru itu ya tipe paru yang restriktif kemudian juga ada hemat pulmonal ya hemat pulmonal itu disebabkan oleh apa? gampangnya kan disebabkan oleh ada cairan di sini nih di sini ada cairan ya selanjutnya kan paru kan normalnya kan ya nggak ada cairan apa gitu kayak cairan darah atau kayak penemotorak atau cairan apa ya atau hemotorak segitu kan selanjutnya nggak ada cairan di sini kan nah karena kalau ada cairan itu akan menyebabkan terjadinya terganggunya paru ya untuk mengembang atau mengepis atau komplian separunya kan sehingga ya dia eh itunya dia restriktifkan karena ada cairan di sini kan jadi eh tekan persial karbon dioksidasi karbon dioksidasi bisa normal ya atau meningkat ya karena banyak eh air di dalam karbon dioksidanya di sini nih nah seharusnya tuh dia di sini nih dia tekan persialnya sih normal ya soalnya kan masalahnya kan bukan di paru ya kan kan masalahnya tuh karena ada cairan di parunya kan edema gitu kan nah sehingga sini sama aja sih dia dan persialnya juga bakal nurun ya men juga asma ya asma itu dia ya kalau asma sih dia karena dia bronchokonstriksi ya karena bronchokonstriksi di ininya di bronchiolusnya nih ya sehingga ya kalau dia terdapat bronchokonstriksi dia nggak bisa ini ya dia nggak bisa ekspirasi ya ekspirasi gitu kan misalkan dia pas menghembuskan udara jadi susah akan dia gitu air trapping namanya dia nih ya air trapping nih ini air trapping jadi dia sulit untuk ya mengembuskan udara gitu ekspirasi yang dimana tuh ya tadi kan karena resistensi alveolusnya kan dia ini kayak apa sih oksigennya tuh tetap ada di sini sini nih ya tetap ada di sini terus nih jadi oksigennya terdapat di situ dan oksigen akan menjadi rendah sehingga akan menyebabkan penurunan ventilasi alveolusnya sama aja sih karena persial oksigennya tuh nurun jadi intinya tuh ya tekanan persial oksigennya bakal nurun semua ya gitu dan tadi kan saya kan juga membahas tentang sedikit ya tentang operatif versus restriktif ya jadi apa sih itu objektif versus restriktif ya jadi kalau objektif itu ya terjadi ya ketika paru-paru tuh pas kita membuang udara gitu kan pas kita ekspirasi kan kita kan ini ya misalkan kita inspirasi gitu kemudian kita ekspirasi ya nah itu gangguannya tuh pada dia ekspirasi ya pas dia menghembuskan nafas kan nah ya itu ya ya penyakitnya apa aja ya penyakitnya tadi ada PPOK ya PPOK kan dibagi dua ada infisema dan bronkitis kemudian juga ada asma kan asma kan ya dan juga kalau restriktif tuh apa ya kalau restriktif itu terjadi ketika paru-paru itu tidak bisa mengembang secara maksimal jadi kembang kepisnya paru itu nggak bisa ya itu terjadinya tuh saat menarik nafas ya pas kita terjadi inspirasi kayak aduh sakit-sakit itu berarti dia contoh paru yang restriktif ya bisa pada apa ya bisa pada fibrosis paru yang ini kemudian pada edema pulmona kemudian juga ada yang lain seperti pneumonia ya ada rektasis kan ya dan lain-lain lah kemudian untuk terapi umum ya pada paru itu kita kasihnya itu broncodilator ya seperti sabutamol, iprotropium bromide, dan budesonit ya lihat kalau ini budesonit ini dia ini ya corticosteroid dan iprotropium bromide itu dia yang golongan antikolinergik ya nah dimana tuh kalau broncodilator itu kan dia kita tuh fungsinya tuh kayak sebagai ya kalau misalkan nih dia saluran udara ini sempit ya saluran udara sempit nah fungsinya broncodilator itu untuk memperlebar ininya ya saluran udaranya atau broncus atau bronkylosnya agar udaranya itu bisa masuk ke dalam kapiler paru kan jadi oksigen sama karbon oksidanya tuh normal lagi ya tidak terjadi gangguan pada ventilasi dan perfusinya ya gitu ya sekian ya nah terima kasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya semoga bermanfaat selamat menikmati ya